Refek lahir 2 Merokok matanah selama kehamilan dapat menyebabkan IUGR Merokok berat, yaitu 20 batang atau lebih Biasanya mengalami persalinan prematu 2 kali lebih sering Dengan berat badan lahir rendah, kurang dari 2000 gram Yang merupakan prediktor utama kematian bayi Merokok matanah trimester pertama mengakibatkan peningkatan sedang insiden bayi Dengan defek jantung konot rungal dan defek septum atrioventricular Merokok matanah juga dapat menyebabkan anomali saluran kemi, problem behavioral, dan IUGR Nikotin akan menyebabkan fase konstriksi fase uterina Ariran darah menurun mengulangi suplai oksigen dan nutrien Sehingga pertumbuhan sel dan perkembangan mental terganggu Kadar tinggi karboksi hemoglobin akibat merokok Tampak dalam darah matanah dan fetus Sehingga mengubah kapasitas darah dalam transport oksigen Alkohol ini biasanya pada 1-2% perempuan usia reproduksi Asupan level sedang dan tinggi pada awal kehamilan Dapat menyebabkan perubahan pertumbuhan dan morphogenesis fetus Fetal alcohol syndrome mengenai 1-2 bayi per seribu keakhiran hidup Defisiensi pertumbuhan prenatal dan postnatal Anomali mental Mikrosefali 5 papabralum pendek Epikantal fault Hipoprasia maxila Hidung pendek Papabra superior tipis Abnormal pamakris Anomali sendi Dan penyakit jantung kongenital Penyalanggunaan alkohol maternal dewasa Merupakan penyebab paling sering defisiensi mental Konsumsi alkohol maternal sedang Yaitu 1-2 os per hari Akan menyebabkan gangguan kognitif dan problem behavioral Fetal alcohol effects Isi ini digunakan karena banyak anak yang terpapar alkohol in utero Tidak mempunyai fitur dysmorphic eksternal Tapi gangguan neurodevelopmental Isi yang lebih disukai adalah fatal alcohol spectrum disorder Dan hal ini merupakan 1% insidensinya Ini adalah bayi dengan sindrom fatal alcohol Kemudian mengenai androgen dan progestogen Progestogen Progestin itu substansi alami atau sintetik Yang menginduksi beberapa atau semua perubahan biologik yang dihasilkan oleh progesteron Progesteron sendiri diselesaikan oleh corpus ruteum Mempromosikan dan memerihara endometrium grafit Beberapa substansi mempunyai properti androgenik yang mempengaruhi fetus perempuan Ini dapat menyebabkan maskulinisasi genitalia eksternal Insiden anomali bervariasi terhadap hormon dan dosis Prepar yang harus dihindari adalah progestin, etisteron, dan norethisteron Paparan progestin selama periode perkembangan kritis Berhubungan dengan preferensi abnormalitas kardiovaskular yang meningkat Pada laki-laki dapat menyebabkan hipospadia Testosteron dapat menimbulkan efek maskulinisasi pada fetus perempuan Kontrasepsi oral yang mengandung progesteron yang diminum pada awal kami yang tidak diketahui Diduga menjadi agen teratogenik Ini adalah maskulinisasi genitalia eksternal pada bayi perempuan Perhatikan pembesaran klitoris dan labia mayora yang berfusi 13 bayi dari 19 ibu yang memakai pil progestogen-estrogen Selama periode kritis perkembangan Akan mengembangkan sindrom foctel Yaitu gangguan yang mengenai vertebra, anal, kadiak, trahel, osofagel, renal, dan membri Di etil stilbestrol dapat menyebabkan abnormalitas kongenital makroskopik Dan mikroskopik uterus dan vagina Berupa adenosis vagina, erosis cervix, dan transfer vagina rich Perempuan 16-22 tahun menderita adenokasinoma vagina Setelah riwayat paparan des in utero kurang dari 1 dalam 1000 kehamilan Laki-laki yang terpapades in utero sebelum usia kehamilan 9 minggu Dapat mengalami kista epiditimis, testis hipoplastik Tetapi fertilitas tidak terpengaruh Mengenai antibiotika sebagai teratogen Diketahui bahwa tetrasiklin dapat menembus membrana placenta Dan dideposit dalam tulang dan gigi embryo di sisi kalsifikasi aktif Dosis 1 gram per hari pada trimester ketiga Dapat menyebabkan warna kuning pada gigi desidua dan atau permanen Bulan keempat hingga bulan ke sembilan dapat menyebabkan hipoplasia enamel Warna kuning coklat pada gigi dan pertumbuhan tulang panjang berkurang Kalsifikasi gigi permanen dimulai saat lahir Dan kecuali M3 komplit pada usia 7-8 tahun Tetrasiklin jangka panjang selama masa kanak mempengaruhi gigi permanen Streptomisin dan dihidrostreptomisin diketahui dapat mengakibatkan Defisit pendengaran kerusakan nervus 8 Penisilin tidak berbahaya bagi embryo dan fetus manusia Antikoagulan Semua antikoagulan kecuali heparin menembus membrana placenta Menyebabkan pedarahan embryo atau fetus Walvarin diketahui sebagai teratogen Antikoagulan dapat menyebabkan hipoplasia katilagonasi Stiple epifisis defek SSP Periode paling sensitif adalah 6-12 minggu Paparan pada trimester ke-2 dan ke-3 dapat mengakibatkan defisiensi mental Atrofi optik dan mikrosefali Antikoagulan 11 dari 200 perempuan hamil adalah epileptik dan memerlukan antikoagulan Fatal trimetadion syndrome adalah retardasi pertumbuhan prenatal dan postnatal Developmental delay Aris perbentuk V Low set ears Celah bibir Dan atau palatum Defek jantung Urogenital dan membrum Fatal hidantoin syndrome mengenai 5-10% anak dari ibu yang dirawat dengan venitoin atau hidantoin Dan merupakan sekumpulan gejala IUGR, mikrosefali, defisiensi mental, ritz-frontal suture, inner epikantalfot, petosis papabra, broad depressed nasal bridge, hipoplasia kuku, dan atau palingnya distalis dan hernia Ini adalah sindrom hidantoin fetal pada anak perempuan Asam vapoat diketahui dapat menyebabkan defek kraniofasial, jantung, dan membrum Dan meningkatkan risiko defek tubus neuralis Venobarbital Aman untuk kehamilan Magnesium sulfat dan diasepam digunakan untuk profilaksis kejang Anti-nausean itu bendektin Yang mengandung dosilamid Suksinat Pyridoxin hidroklorid Dianggap non-teratogenik Agen anti-neoplastik Sangat teratogenik Menginhibisi mitosis sel yang sedang membelah cepat Aminokterin selama periode embryo Akan menyebabkan kematian intrauterin 20-30% mengalami malformasi berat Busul van dan namerkap top purin yang digunakan bergantian Dapat menyebabkan abnormalitas multiple dan berat Sedangkan bila digunakan sendiri-sendiri tidak menyebabkan anomali mayot Metotrexat dapat menyebabkan anomalis keletal multiple dan lainnya Kotikosteroid mengakibatkan resiko pedaraan fetus dan penutupan prematoductus arteriosus Sehingga sebaiknya tidak dipakai pada beberapa minggu akhir kehamilan Mengenai inhibitor enzim Angiotensin converting Ini dapat menyebabkan Origohidramnion Kematian fetus Hipoplasia calvaria IUGR Disfungsi ginjal Sehingga tidak direkomendasikan untuk diberikan selama kehamilan Insiden tertinggi Komplikasi serius perinatal Insulin tidak teratogenik Kecuali mungkin kalau digunakan untuk terapi koma insulin maternal Obat hipoglikemik Ini bukti teratogenisitasnya lemah Insiden defek lahir meningkat 2-3 kali pada ibu diabetik 40% kematian perinatal dari bayi diabetik biasanya akibat defek lahir Asam retinoat Isotretinoin Ini sangat teratogen Periode kritis pada minggu ketiga sampai kelima Dapat menyebabkan resiko abortus spontan dan cacat lahir yang tinggi Anomali mayor yang paling umum adalah Kraniofasia dysmorphism Celah palatum dan atau aplasia timus Anomali kardiofaskular Defek tubus neuraris Dan gangguan neuropesikologis Vitamin A dibutuhkan selama kehamilan Pemakaian jangka panjang Dengan dosis tinggi lebih dari 10.000 internasional unit per hari Tidak dianjurkan Aspirin dosis tinggi potensial berbahaya Harus dihindari terutama pada trimester pertama Asetaminofen pada awal kehamilan Dapat mengakibatkan peningkatan insiden problem behavioral Termasuk attention deficit hyperactivity disorder Potasium iodine dan dosis tinggi iodine radioaktif Dapat menyebabkan goiter kongenital Iodium menembus membrana placenta Menginterferensi produksi tiroksin Menyebabkan pembesaran tiroid dan kretinisme Defisiensi iodine matonal Dapat menyebabkan kretinisme kongenital Povidon iodine doge Yang diabsorpsi vagina Diduga dapat diabsorpsi vagina Masuk ke dalam darah Matonal Dan mungkin teratogenik Propil teouracil Menginterferensi pembentukan tiroksin pada fetus Dapat menyebabkan goiter Tranquilizer Yang terkenal adalah talidomid Yang merupakan teratogen potent Periode kritis 24-36 hari Stavetilisasi Ini merupakan kontrak indikasi absolut Untuk semua perempuan usia reproduktif Tidak digunakan lagi Sekarang digunakan untuk terapi repra Epidemi taridomid dimulai pada tahun 1959 Mengenai hampir 12.000 bayi Sindrom ini menghasilkan meromelia Atau fokomelia Amelia hingga mikromelia Taridomid juga bisa mengakibatkan Tidak ada auris eksternal dan interna Hemangioma didahi Defek jantung Anomali sistem kemih dan cerna Ini adalah bayi laki-laki Yang memperlihatkan malformasi membri Yang kita kenal sebagai meromelia Obat psikotropika Litium Ini adalah untuk kelainan bipolar Dapat menyebabkan anomali kongenital jantung Dan pembuluh darah besar pada awal kehamilan FDA menyatakan Litium karbonat dapat digunakan Selama kehamilan Meskipun teratogen Kemudian mengenai derivat Benzodiazepine Ini menembus membrana placenta Bisa menyebabkan anomali kraniofasial Kemudian mengenai selektif serotonin Reuptake inhibitors Yang digunakan untuk mengobati depresi Selama kehamilan Ini dapat meningkatkan resiko defeksi Sepertum atriale dan ventriculare Kemudian hipotensi pulmona persisten Dan autis spektrum disorder Mengenai obat narkotika Marijuana itu tidak ada bukti teratogen Pemakaian 2 bulan pertama kehamilan Mempengaruhi panjang dan berat lahir fetus Pola tidur dan EEG berubah Kokain Paringsing digunakan pada perempuan usia reproduktif Reproduktif diantara obat narkotika Ini dapat menyebabkan abortus spontan Prematuritas IUGR Mikrosefali Infarkt cerebri Anomali urogenital Gangguan neurobehavioral Dan abnormalitas neurologik Methadone dianggap teratogen behavioral Seperti heroin Kemudian methamphetamine Ini menghasilkan fetus kecil dan perubahan neurobehavioral Bahan kimia sebagai teratogen Merkuri organik dikenal sebagai minamata fetal Ini menyebabkan gangguan neurologik dan behavioral yang menyerupai serebal palsi Kemudian ada metil merkuri Yang juga diketahui sebagai teratogen Kemudian timah Karena bisa menembus membrana placenta Dapat menyebabkan abortus Anomali IUGR Dan defisit fungsi Kemudian kalau timah level subklinis Biasanya menyebabkan gangguan neurobehavioral Dan psikomotor Kemudian mengenai pemutih Ini diketahui menyebabkan teratogen Agen infeksi sebagai teratogen Yang terkenal adalah rubella kongenital Infeksi matanah primer pada trimester pertama Ini akan mengakibatkan resiko infeksi embryo fetus 20% Dia melalui membrana placenta Menyebabkan katarak Defek jantung Dan ketulian Dan defisiensi mental Kemudian karyoretinitis Glaucoma Mikroftalmia Dan defek kiki Makin awal Malformasi lebih besar Resiko anomali pada trimester kedua dan ketiga Adalah rendah Yang terjadi biasanya defek fungsi SSP Dan auris internal Kemudian mengenai sitomegalovirus Ini ada infeksi yang paling sering pada fetus 1% pada neonatus Bila mengenai embryo pada trimester pertama Dapat menyebabkan abortus spontan Sedangkan pada periode fetus awal Tidak menunjukkan tanda klinis Pada kehamilan lanjut Dapat menyebabkan IUGR Mikroftalmia Korioretinitis Kebutuhan mikrosefali Kalsifikasi serebri Defisiensi mental Ketulian serebal palsi Juga hepatos plenomegali Infeksi asimptomatik Sering berhubungan dengan gangguan audiologik Neurologik Dan neurobehavioral pada bayi Kemudian virus herpes simplex Dapat menyebabkan lajumat Abortus tiga kali Jika menginfeksi ibu pada awal kehamilan Infeksi vitus Terjadi biasa pada kehamilan lanjut Lebih sering pada persalinan Abnormalitas kongenita Dapat menyebabkan lesi kulit Mikrosefali Mikroftalmia Spastisitas Displasia retina Dan defisiensi mental Kemudian juga ada varicella Jika pada infeksi Matanak empat bulan pertama kehamilan Dapat menyebabkan skin scaring Atrofi otot Hipoplasia membrum Jari rudimental Kerusakan mata dan otak Juga defisiensi mental Infeksi pada periode kritis 20% kemungkinan defek Setelah kehamilan 20 minggu Tidak ada resiko teratogenik Kemudian infeksi HIV Kegagalan pertumbuhan mikrosefali Vitul kraniofasial spesifik Transmisi virus Biasanya terjadi pada persalinan Kalau pemberian asih Meningkatkan resiko transmisi virus Kepada neonatus Mengenai infeksi matanak Toxoplasma gondi Biasanya melalui makan daging mentah Atau kurang matang Kemudian kontak erat Dengan hewan domestik Atau tanah yang terinfeksi Toxoplasma gondi Menembus membrana placenta Dan menginfeksi fetus Kematian terjadi Bila infeksi pada Tahap awal kehamilan Ini ada korioretinitis Pada toxoplasmosis Ini adalah Defek Serebra kongenital Akibat infeksi toxoplasma Insiden sivilis kongenital Meningkat dibanding 2 dekade yang lalu Menjangkiti 1 dari 10 ribu bayi hidup Di Amerika Serikat Treponema palidur Cepat menembus membrana placenta Pada minggu 9 sampai 10 kehamilan Fetus dapat terinfeksi Infeksi pada stadium apa saja Dan pada setiap tahap kehamilan Infeksi materna primeri Itu infeksi yang dipuai selama kehamilan Hampir selalu menyebabkan Infeksi fetus yang serius Dan defek lahir Infeksi materna sekunder Yang dipuai sebelum kehamilan Dan jarang menyebabkan Sivilis Dan anomali pada fetus Jika ibu tidak diobati Dapat mengakibatkan Lahir mati 25% Hanya 20% perempuan hamil Yang tidak diobati Yang akan melahirkan bayi normal Cukup umur Manifestasinya berbeda Apakah pada Veta awal Atau fetal lanjut Selain itu kita tahu Selain infeksi virus Faktor lingkungan Ada radiasi Yang dapat mengakibatkan Kematian sel Kerusakan komosom Defisiensi mental Dan Pertumbuhan fisik Keparahannya berhubung dengan Dosis absopsi Laju dosis Dan tahap perkembangan Embryo atau fetus Radiasi Ratusan hingga Beberapa ribu rats Pempuan hamil Dengan kanser Kanker cervix Dapat menyebabkan Malformasi berat Atau mati Kemudian refer tinggi Radiasi ionisasi Menyebabkan Retardasi pertumbuhan Mikrosefali Spina bifida Sistica Perubahan pigment retina Katarak Cerah palatum Abnormalitas kereta Dan vissel Juga retardasi mental Periode paling sensitif Terhadap otak Ada 8-6 Minggu Setelah Defertilisasi Yang akan Menghasilkan Defisiensi mental Berat Pada akhir Minggu ke-16 Hampir seluruh Polifrasi neuron lengkap Sehingga Resiko Defisiensi mental Berkurang Dosis besar Lebih dari 25.000 Mirirat Berbahaya Bagi perkembangan SSP Tidak ada Bukti Konklusif Bahwa Defek lahir Disebabkan Radiasi Refel Diagnostik Batas Papah Seluruh Tubuh Matanah Terhadap Radiasi Dari semua Sumber Ada 500 Mirirat Pada seluruh Periode Kehamilan Gelombang Ultrasonik Diketahui Tidak berbahaya Tidak berbahaya Untuk Pemeriksaan Diagnostik Rutin Faktor Matanah Sebagai Teratogen Yang Sering Adalah DM 4% Perempuan Hamil Menderita DM Bila Tidak Terkontrol Dapat Menyebabkan Peningkatan Raju Abotus Spontan Dan Insiden Defek Lahir 2-3 Kali Bayi Dari Ibu DM Biasanya Makrosomia Dengan Bantaan Lemak Di Punggung Atas Dan Rahang Bawah Kemudian Mempunyai Resiko Tinggi Anomali Otak Defeks Keretal Agonesis Sakum Defeks Jantung Kogenital Respiratory Distress Syndrome Dan Abnormalitas Neurodevelopmental Venil Keton Uria Terjadi Pada 1 Dari 10 Ribu Bayi Lahir Di USA Pempuan Homosigot Untuk Defisiensi Venil Alamin Hidroxilase Akan Melahirkan Bayi Dengan Mikrosefali Defek Jantung Retardasi Mental Dan IUGR Kerusakan Otak Dan Defisiensi Mental Dapat Dicegah Jika Ibu Diet Restriksi Venil Alanin Sebelum Dan Selama Kehamilan Cairan Amnion Dapat Meabsorpsi Tekanan Mekanis Sehingga Oricohidramnion Dapat Menyebabkan Deformasi Membrik Kemudian Kalau Malformasi Uterus Dapat Menyebabkan Clubfoot Dan Dislokasi Congenital Panggul Kalau Terjadi Amniotic Bench Dapat Terjadi Amputasi Intrauterin Atau Anomali Lain Defec Lain Sebekan Multifactorial Inheritance Defec Lahir Mempunyai Distribusi Familiar Yang Konsisten Dengan Multifactorial Inheritance Kecenderungan Untuk Suatu Kelainan Merupakan Suatu Variable Kontinu Yang Ditentukan Oleh Kombinasi Faktor Genetik Dan Faktor Lingkungan Dengan Ambang Pengembangan Membagi Individu Dengan Defec Dari Yang Tanpa Defec Multifactorial Threat Sering Lupa Defec Mayor Tunggal Seperti Celah Bibir Celah Patum Terisolasi Defec Tubus Nularis Tenosus Pirous Dan Dislokasi Congenital Panggul Jadi Ini Adalah Ambang Dari Yang Tidak Terpengaruh Dan Yang Terpengaruh Nah Resiko Recurrent Bagi Keluarga Dengan Defec Lahir Multifactorial Inheritance Adalah Resiko Empiris Yang Didasarkan Pada Frekuensi Defec Dalam Populasi Umum Dan Dalam Kategori Saudara Yang Berbeda Pada Keluarga Individual Perhitungan Tidak Akurat Karena Lebih Perhitungan Lebih Merupakan Rata Untuk Populasi Daripada Probabilitas Yang Presisi Untuk Keluarga Individual Terpengar